Kita beralih ke informasi lain, harga komoditas emas terancam turun ke bawah 2.000 dolar Amerika per troy ounce di tengah penantian rilis data inflasi dan FONC Minutes pada pekan ini. Sementara harga batubara mencatatkan kerja positif di pekan lalu dan berhasil kembali menembus di atas level 200 dolar Amerika per tahunnya. Pasar emas akan menghadapi sejumlah tantangan besar pada pekan ini dan membuat harga emas terancam turun ke bawah 2.000 dolar Amerika per troy ounce. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, emas ditutup di posisi 2.008,2 dolar Amerika per troy ounce turun tipis 0,061 persen. Perleman ini memutus tren positif emas yang menguat dalam 3 hari pertengangan sebelumnya. Harga emas masih melemah 0,15 persen pada perdagangan Senin pagi menjelang siang di posisi 2.005 dolar Amerika per troy ounce. Data-data penting dari Amerika Serikat akan keluar pada pekan ini diantarnya rilis inflasi Amerika untuk Maret yang akan keluar pada Rabu atau setempat. Pasar berekspektasi inflasi Amerika akan melandai ke 5,2 hingga 5,4 persen. Harga komoditas batu bara acuan mampu mencatatkan kinerja positif pekan lalu dengan menguat 5,31 persen secara point-to-point. Penopang harga batu bara pekan lalu ialah kenaikan signifikan harga yang terjadi di awal pekan jadi sebesar 9,84 persen ke 212,65 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan harga batu bara tercatat dua kali menguat ini pada perdagangan Senin dan Rabu dan di perdagangan Selasa dan Kamis jelang akhir pekan mengalami koreksi. Penunjakan harga batu bara itu pang oleh meningkatnya permintaan kenaikan harga gas serta keputusan Arab Saudina anggota OPEC yang memangkas produksi minyak pentah. Harga minyak lapas sawit atau crude pump oil di Bursa Malaysia Exchange terpantau terkoreksi di sesi awal perdagangan awal pekan Senin. Di tengah penantian pelaku pasar terkait data persediaan minyak sawit Malaysia yang akan menentukan harga pekan ini. Melansir Revenitif, harga CPO pada sesi awal perdagangan terpantau turun 0,5 persen ke posisi Rp3.775 malaysia per ton. Penurunan sejak akhir pekan lalu membawa harga CPO kembali ke level Rp3.700 malaysia per ton setelah sebelumnya sempat melesat ke posisi Rp3.900 malaysia per ton pada perdagangan 4 April lalu. Tekoreksinya CPO terjadi seiringkan melemahnya minyak saingan CPO yaitu minyak lambati pada akhir pekan lalu. Dan bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil dimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat Pemirsa di mana minyak WTA menguat di 0,16 persen di 80,82 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 1,62 persen di 23.073 dolar Amerika per petik ton. Mas melemah di 0,76 persen di 2010,60 dolar Amerika Petreon. Sementara CPO melemah cukup dalam di 2,05 persen di Rp3.735 malaysia per tonnya.